Intro Bentuk kehidupan alien tidak seperti apapun yang pernah kita lihat bisa hidup di dalam kantong lain kuni di awan Venus. Akan tetapi, dalam riset terbaru ini, diyakini ada potensi bentuk kehidupan alien yang aneh di planet tersebut yang tak diketahui sebelumnya atau sangat berbeda dari kehidupan di bumi. Makhluk hidup itu kemungkinan memproduksi amonia di awan Venus. Di planet bumi, amonia adalah kotoran dari organisme air. Hampir selama 50 tahun para ahli dibingungkan oleh pendeteksi amonia di awan planet neraka itu. Gas amonia tidak boleh dielurupsi melalui proses kimia apapun yang dikenal di planet ini. Pemerintahan kimia menunjukkan bahwa kehidupan mungkin membuat lingkungannya sendiri di Venus. Dengan atmosfer karbon dioksida yang tebal dan permukaan yang panas cukup untuk melalukan timah, sulit membayangkan ada dunia yang lebih tidak ramah daripada planet tetangga terdekat kita. Tapi sekarang, para ilmuwan berpikir planet ini bisa menjadi layak huni setelah mengidentifikasi galokimia di mana kehidupan dapat menetralisasi lingkungan asam Venus menciptakan kantong mandiri yang dapat huni di atas awan. Venus, planet kedua dari matahari, adalah dunia berbatu dengan ukuran dan masa yang sama dengan bumi. Namun, atmosfernya sangat berbeda dengan kita, menjadi 96% karbon dioksida dan memiliki suhu permukaan 867 derajat Fahrenheit atau 464 derajat Celcius dan tekanan 92 kali lipat dari diburu. Setara dengan tekanan, di kedalaman laut sekitar 1 km. Selama hampir 50 tahun, para ahli dibingungkan oleh keberadaan amonia, gas tak berwarna yang terbuat dari nitrogen dan hidrogen yang secara tentatif terdeteksi di atmosfer Venus pada 1970-an. Inti kebingungannya adalah bahwa itu tidak boleh diproduksi melalui proses kimia apapun yang dikenal di planet neraka. Dalam studi baru oleh Universitas Cardiff dan Universitas Cambridge, para peneliti memanjarkan serangkaian proses kimia untuk menunjukkan bahwa jika ada amonia, gas akan menciptakan kaskade atau deretan reaksi yang akan menetalkan tetesan asam sulfat di sekitarnya. Jika itu masalahnya, maka keasaman awan akan turun dari minus 11 menjadi 0, yang meskipun masih sangat asam pada skala pH netral. Adapun sumber amonia itu sendiri, penelis percaya penjelasan yang paling maksud akal adalah asal biologis, bukan petir atau letusan gunung merapi. Kimia ini menunjukkan bahwa kehidupan bisa membuat lingkungannya sendiri di Venus. Jika benar, makhluk hidup tersebut memungkinkan besar adalah mikroba yang mirip dengan bakteri yang ditemukan di bumi, Profesor Sreger, rekan penulis studi tersebut mengatakan, amonia seharusnya tidak ada di Venus. Ini memiliki hidrogen yang melekat padanya dan hanya ada sedikit hidrogen di sekitarnya. Gas apapun yang tidak termasuk dalam konteks lingkungannya secara otomatis mencurigakan dibuat oleh kehidupan. Kehadiran amonia dapat menjelaskan sebagian besar anomali utama yang terlihat di awan Venus, kata para ahli. Faktanya, tim mencatat bahwa ada bentuk kehidupan di bumi, terutama di perut bumi, yang menghasilkan amonia untuk menetralkan dan membuat lingkungan yang sangat asam untuk dapat ditinggali. Rekan penulis studi dari William Bains dari Sekolah Fisika dan Astronomi Universitas Cardiff mengatakan, Kita tahu bahwa kehidupan dapat tumbuh di lingkungan asam di bumi, tetapi tidak ada yang asam seperti awan Venus yang diyakini. Tetapi jika ada sesuatu yang membuat amonia di awan, maka itu akan menetakannya beberapa tetesan membuatnya berpotensi lebih layak dihuni. Harapan untuk menemukan kehidupan di Venus sebelumnya telah pupus setelah sebuah penelitian yang ditirpikan pada Juli tahun ini mengklaim bahwa gas fosfin yang semula dianggap berasal dari mikroba sebenarnya dapat dihasilkan oleh gunung merapi. Pada September 2020, tim peneliti yang dipimpin oleh pakar Universitas Cardiff melaporkan bahwa mereka telah mendeteksi sejumlah kecil gas di awan asam planet ini. Fosfin sering ditapaskan oleh mikroorganisme di bumi yang tidak menggunakan oksigen untuk bernafas, yang membuat para ahli peneliti pada saat itu mengspekulasi bahwa Venus mungkin menyimpan kehidupan.